Jika ada akhwat yang sudah mengenal sunnah, dia ingin membatalkan pinangan seorang pria yang waktu pengkhidbahannya itu belum mengenal sunnah. Karena pria tersebut belum mengenal sunnah dan enggan diajak mengenal sunnah, apakah boleh dibatalkan pinangan tersebut, Ustaz? Sedangkan orang tua akhwat tersebut tidak mengizinkan untuk membatalkannya. Bagaimana solusinya? Tentang pernikahan, sebetulnya anak lebih tinggi daripada orang tua. Artinya, bila anaknya tidak mau, misalnya orang tua tidak boleh memaksakan anaknya menikah. Sehingga kalau misalnya ada di pernikahan di KUA, maka yang mesti apakah kamu menikah, mau menikah dengan sikulan, dengan tanpa paksaan, kalau dijawab dengan paksaan, jadi pernikahan tersebut. Jadi intinya adalah, lihat kepada kondisi yang ada. Bila sang A, sang makhluk tersebut, mau jajak banyak kebaikan, mau kemudian mengamalkan sunnah, kemudian harinya, Bismillah, hitung berda'wah, ada, dan mengingkaran. Tapi kalau diri sudah ada pengingkaran, dan enggak mau, maka perempuan boleh, manolah atau membatalkan pinangan tersebut. Dengan mengatakan, saya gagalkan pinangan, dan saya enggak siap keadaan kamu, karena, ini dan itu. Maka nanti akan muncul sama negosiasi lagi. Kalau gak mau sudah, boleh untuk menolak pinangan tersebut, karena memang, lebih utama, menikah dengan orang yang beragama baik, yang tidak beragama dengan baik. untuk pentingan masa romba tangga saudari, di kemudian hari Allah. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.